Oke, selamat siang menyerang sore ya, ini di edisi hari Senin ya, ini seperti biasa setiap awal minggu kita akan memberikan referensi bagaimana pergerakan market dalam sepekan ke depan ya. Jadi bagi teman-teman yang menunggu-nunggu nih ya, setiap hari Senin awalnya ini apa sih berita-berita yang akan menjadi penggerak selama seminggu ke depan ya, di edisi hari ini yaitu di tanggal 26 Februari sampai di 1 Maret 2024 ya, ini cukup penting juga karena di penghujung bulan Februari dan juga akan diakhiri di awal bulan Maret ya, ini dalam seminggu ini yang pertama tentunya fungsinya apa? Yang pertama adalah bisa mengetahui ya, kira-kira trend market dalam satu minggu ini ini arahnya kemana nih ya, kemudian yang kedua yaitu adalah berita ekonomi apa yang menjadi penggerak selama satu minggu ini ya, ini yang menjadi penggerak market, volatilitas harga ya, kemudian yang ketiga adalah berita-berita ekonomi apa saja yang akan disajikan dalam minggu ini ya, ini sesuai dengan waktu dan tanggalnya ya, ini ya nah ini juga menentukan kira-kira perlu dicatat nih ya teman-teman semua jadwal-jadwalnya selama satu minggu ya jadi kalau kita udah tahu kira-kira gambaran satu minggu ini beritanya apa saja jadi kita bisa tahu nih, sehingga bisa menyiapkan diri kita ya kemudian yang terakhir adalah level-level kunci ya, seperti biasa adalah level support dan persistent ya oke bagi teman-teman semua yang setia mengikuti acara ini ya, jangan lupa ya, subscribe tentunya ya karena subscribe itu gratis dan bila merasa bermanfaat ya, acara-acara yang kita berikan silahkan untuk like dan share ya kepada teman-teman semua dan jangan lupa untuk bunjingan lonceng notifikasi ya bila ada video-video yang terbaru seperti sore hari ini ya, teman-teman tidak ketinggalan informasi ya oke kita awali di video outlook kita, kita awali di pergerakan yang cukup favorit ya ini di commodity goal ya, ini kita lihat disini untuk commodity goal oke kita lihat disini untuk commodity goal ya, ini seperti biasa kita menggunakan indikator yang sederhana tapi cukup memberikan hasil yang cukup akurat ya ini itu menggunakan EMA20 ya, kita set up dulu dengan time frame weekly ya ini tentunya kita sesuaikan dulu dengan pergerakan di weekly kita lihat disini pergerakan untuk weekly ya, ini masih ada di atas garis EMA20 ya ini bahkan minggu lalu ya, atau dua minggu yang lalu juga sempat untuk harga terendahnya sempat ada di bawah ya, EMA20 ya, tetapi kalau kita perhatikan jangan lupa untuk close penutupannya ya ini masih ada di atas EMA20 ya, ini menunjukkan bahwa masih dalam trend bullish ya untuk dari segi teknikal, kemudian yang kedua adalah bagaimana level untuk moving effort ini ya sebagai level support sementara ya, kita perhatikan disini selama belum breakout ya di bawah EMA20 ini tentunya menunjukkan masih ada indikasi untuk trend bullish ya di minggu ini ya, kita juga memperhatikan selain dari segi teknikal ya jangan lupa untuk memperhatikan juga faktor-faktor fundamental ya fundamental apa yang menjadi penggerak untuk minggu ini ya kita lihat disini yang pertama adalah logam mulia saat ini menuju ke beberapa kenaikan di minggu lalu ya tadi kita lihat ini masih dalam trend untuk kenaikan ya dan juga bagian besar merupakan pemulihan dari penurunan yang tajam ya yang terlihat dalam dua minggu terakhir ya namun kekhawatiran atas suku bunga yang lebih tinggi untuk jangka waktu yang lebih lama tentunya membatasi kenaikan besar dalam harga emas dan berpeluang untuk menekan turun ya yang kita tahu kemarin di bulan Maret ya ini rencana untuk pemangkasan suku bunga ya di Bank Sentral Amerika Serikat berdefet ya ini semakin memudar ya sehingga potensi untuk pemangkasan suku bunga diperkirakan akan dilewatkan ya di bulan Maret ini ya bahkan mungkin akan diundur di bulan Juni ini yang membuat pergerakan untuk dolar Amerika Serikat diperkirakan akan menguat ya di minggu ini tapi jangan lupa kita perhatikan juga dari sekitar nikel ya ini juga garis EMA 20 ini juga menjadi level support sementara ya yaitu ada di harga 2012 ya ini selama belum terjadi break out ya bahkan mungkin break out di bawah 2000 ya yang ditutup di bawah 2000 ini masih ada potensi untuk tulis ya kemudian juga berita bagaimana prospek emas ya yang diperkirakan suram ya karena sejumlah signyal membuat pasar akan lebih lanjut memperkirakan pengurunan suku bunga lebih awal oleh The Fed ya sehingga gubernur The Fed Christopher Whelan ya ini mengatakan bahwa bank tidak buru-buru untuk memangkas suku bunganya lebih awal ya dan tentunya ini mengingat inflasi yang tetap tinggi ya yang ada di Amerika Serikat ini yang menjadi pertimbangan ya dengan sejumlah beberapa data seperti NFP, CPI ya ini adalah menunjukkan bagaimana tingkat inflasi ya yang masih cukup tinggi ini menandakan bagaimana bank sentral Amerika Serikat tidak terburu-buru untuk memangkas suku bunganya ya ini menjadi pertimbangan tentunya sehingga juga beberapa komentar-komentar juga muncul ya setelah beberapa berjabat The Fed ya ini juga memberikan signal yang sama seperti halnya risalah pertemuan The Fed ya di akhir Januari ya jadi ini tentunya menjadi signal ya bagaimana bank sentral Amerika Serikat masih belum memangkas ya yang konon semarin sempat paling cepat ya di bulan Maret ya ini dengan beberapa data-data ekonomi ya yang menunjukkan inflasi yang cukup tinggi di Amerika Serikat tentunya akan memberikan gambaran untuk pemangkasan suku bunga lebih lama lagi ya ini yang membuat dolar Amerika Serikat dalam satu minggu ke depan ini akan memberikan potensi untuk pulis ya kemudian beberapa data-data ekonomi ya Amerika Serikat di minggu ini ya yang juga menjadi pertimbangan ya pergerakan untuk komoditi gold ya untuk minggu ini ya itu tentunya kita harus merhatikan ketegangan geopolitik ya secara global yang seperti yang terjadi di Timur Tengah ya antara Israel dan Palestina kemudian minggu ini diawali di laporan perumahan ya dengan laporan New World Sales-nya yang dirilis di hari Senin ya tanggal pukul 22.00 ya waktu Indonesia Barat ya kemudian dilanjutkan di hari Selasa ya dengan waktu yang sama pukul 22.00 waktu Indonesia Barat ya ini akan melaporkan laporan untuk CB Customer Confident ya ini berita dari Amerika Serikat kemudian bersamaan dengan laporan untuk Resmon Manufaktur Index ya jadi dua berita tersebut akan dirilis bersamaan ya di hari Selasa pukul 22.00 ya jadi teman-teman diwaspadai untuk pukul tersebut ya kemudian selanjutnya di hari Rabu ya ini ada laporan untuk Premlin GDP ya ini dengan waktu yang sama ya di pukul 22.00 jadi bagi teman-teman yang mungkin fokus ya di market Amerika ini diwaspadai untuk beritanya jendrung di pukul 22.00 ya untuk minggu ini ini yang perlu diwaspadai kemudian dilanjutkan untuk hari Kamis ya ada laporan untuk Corp.C.E. ya ini di pukul 22.30 waktu Indonesia Barat bersamaan dengan laporan employment claim yang dirilis setiap minggunya di hari Kamis ya ini tepatnya di pukul 22.30 waktu Indonesia Barat kemudian dilanjutkan di hari Jumat ya di hari Jumat yaitu laporan untuk ISM Manufaktur PMI dan juga sekaligus laporan untuk customer sentiment ya semuanya dirilis di pukul 22.00 ya oke bagi teman-teman semua harap diperhatikan untuk minggu ini ya banyak berita dari Amerika Serikat ya yang dirilis mulai pukul 22.00 ya ini yang perlu harus diperhatikan di jam tersebut tentunya akan memicu adanya volatilitas pergerakan market ya ini dengan adanya berita-berita yang hampir tiap hari ya yang akan dirilis dari Amerika Serikat yang akan menjadi penggerak untuk mata uang dolar Amerika Serikat dan bunuhnya di commodity gold ya untuk sepekan ini ya kemudian kita perhatikan di sini karena sebagian besar berita menunjukkan adanya tekanan ya kepada commodity gold ya ini kita perhatikan diwaspadai untuk level support ya di minggu ini ada di 2015 ya kemudian support yang kedua ada di 2007 ya ini tentunya menunjukkan bahwa level psikologis sebagai level 2000 ini juga menjadi pilihan yang terakhir ya ini yang perlu diperhatikan kemudian dengan adanya peluang untuk penguatan ini yang perlu diperhatikan untuk level resisten commodity gold di minggu ini yaitu adalah di level 2055 ya untuk level resisten pertama kemudian untuk resisten kedua ada di level 2006-3 ya jadi level-level tersebut tentunya perlu dicatat ya teman-teman semua karena ini adalah menjadi level tuji ya untuk pergerakan commodity gold di minggu ini ya di periode tanggal 26 Februari sampai 1 Maret ya oke kita lanjut untuk pergerakan di commodity oil ya oke commodity oil kita lihat kemarin sempat terjadi penurunan ya ini kita set up dulu untuk weekly ya dan kita perhatikan disini ya sempat terjadi breakout untuk garis indikator yang kita EMA20 ya ini juga menunjukkan adanya konfirmasi ada trend Paris ya untuk minggu ini ya dari segi teknikal karena sudah ada di bawah EMA20 ya yang menunjukkan adanya pergerakan untuk trend Paris ya dari segi teknikal kemudian kita perhatikan disini juga berita-berita yang menjadi penggerak untuk minggu ini untuk harga oil ya diperkirakan untuk harga oil trendnya ada di jalur penurunan ya untuk minggu ini ya setelah Bank Sentral Amerika Serikat mengindikasikan bahwa penurunan suku bunga dapat ditunda setidaknya dua bulan lagi ya ini tentunya akan berpengaruh kepada komoditi oil ya ini kita tahu pada saat penundaan untuk suku bunga ya ini akan memberikan penguatan ya terhadap dolar Amerika Serikat dan akhirnya harga untuk oil ini akan menjadi cenderung lebih mahal ya sehingga menekan akan permintaan ya akan oil ya untuk pergerakan di minggu ini dan juga para pembuat kebijakan The Fed ya ini juga menunda penurunan suku bunga setidaknya dalam beberapa bulan ke depan ya dan juga gubernur The Fed Christopher Wailer ini juga mengatakan pada hari Kamis yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan juga mengekang permintaan akan minyak ya jadi tren untuk minggu ini ya kita lihat cukup konfirmasi ya cukup confirm dari segi teknikal ya ini kita lihat di Time Free Weekly ada tren untuk beris ya kemudian ditunjang dengan berita ekonomi ya yang menjadi penggerak untuk oil dalam tekanan penurunan ya dan juga ada beberapa analis ya mengatakan bahwa permintaan sebagian besar tetap sehat ya meskipun ada dampak dari suku bunga yang tinggi termasuk ada di Amerika Serikat ya dan seperti biasa berita ekonomi yang menjadi penggerak untuk mingguan ya itu ada tiga berita ya yaitu yang diawali di Rabu pukul 4 lebih 30 ya seperti biasa laporan untuk crude oil inventory dari API ya kemudian malam hari dilanjutkan untuk laporan untuk crude oil inventory dari IA ya yang tepatnya di pukul 22 lebih 30 waktu Indonesia Barat dan seperti biasa di akhir pekan ya kita juga akan menjadi penggerak juga untuk pergerakan commodity oil ya itu adalah aktivitas risk dari Baker Hux ya yang akan dirilis di akhir pekan tempatnya di hari Sabtu pukul 00 waktu Indonesia Barat ya itu adalah yang perlu diperhatikan untuk trend pergerakan minggu ini untuk commodity oil dan juga kita perhatikan untuk trend penurunan ya ini ada level minggu ini yaitu level support ya di 74.50 ya untuk level support pertama kemudian support kedua ada di 73.80 ya ini adalah level untuk support mingguan ya untuk oil ya oke setelah kita bahas tentang commodity gold dan oil ya kita berpindah kepada pergerakan untuk mata uang ya ini mata uang untuk euro dolar ya kita lihat disini pergerakan untuk euro dolar ya ini masih mencoba untuk record ya di level garis MA20 ya ini kita akan lihat apakah akan terjadi record menguji untuk harga tertinggi minggu lalu ya ini tentunya juga akan kita tunggu ya menjadi level persistent sementara di 1.0885 ya ini menjadi level persistent ya selanjutnya untuk minggu ini kita perhatikan disini untuk penggerak untuk euro dolar di minggu ini ya yaitu bagaimana euro dolar minggu ini berpeluang untuk mendapatkan sentimen positif ya dari tanda-tanda pemulihan ekonomi di semua euro yang akan memungkinkan bank sentral Eropa atau ECB untuk menunggu hingga bulan Juni ya sebelum melonggarkan kebijakan moneternya dan terus menjadi penarik bagi mata uang bersama ya ini juga menjadi hal yang positif ya untuk pergerakan euro di minggu ini ya dan juga bagaimana pandangan hokis ya bank sentral Amerika Serikat terhadap suku bunga yang memberikan dukungan pada dolar Amerika Serikat dan membatasi kenaikan untuk pasangan mata uang ini ini juga menjadi perhatian yang walaupun di pasangan mata uang euro ini oleh bank sentralnya ECB ini akan menunda pemangkasannya dalam jangka panjang tetapi juga The Fed juga akan menunda juga kebijakan untuk pemangkasan cukupungannya ini sekarang tinggal melihat bagaimana berita-berita ekonomi di pekan ini yang menjadi penggerak untuk mata uang euro di awal di hari kamis ini akan melaporkan laporan untuk branding CPI dengan waktu yang old day kemudian dari Spanyol ini akan juga melaporkan laporan untuk CPI di pukul 15.00 waktu Indonesia Barat dan selanjutnya di hari Jumat pukul 17.00 ada 2 berita yang akan dirilis secara bersamaan yaitu laporan untuk CPI dan juga CPI yang akan dirilis bersamaan di pukul 17.00 4 berita tersebut tentunya menjadi penggerak untuk minggu ini di pergerakan di mata uang euro dolar kemudian kita perhatikan untuk tren di minggu ini diperkirakan dalam tren bulis ada level-level kunci untuk minggu ini yaitu adalah di level resisten yang pertama di 1.0869 kemudian yang kedua di 1.0893 ini adalah level kunci untuk level resisten di pasangan mata uang euro dolar di minggu ini kemudian kita lanjut untuk pergerakan di mata uang Inggris yaitu poster link poster link kita perhatikan di sini di time frame weekly ini juga sempat menunjukkan konfirmasi adanya penutupan di atas garis EBA 20 ini menunjukkan adanya tren untuk bulis di minggu ini dari segi teknikal kemudian dari segi fundamental ini kita lihat bagaimana poster link juga berpeluang melonjak pekan ini karena prospek ekonomi Inggris yang menguat kemudian juga pasangan poster link juga sempat naik menuju level tertinggi pekan lalu disebabkan karena sentimen pasar yang membaik jadi ada dua penggerak untuk poster link di minggu ini dari segi teknikal menunjukkan adanya konfirmasi untuk bulis dan juga berita-berita ekonomi yang menunjukkan bahwa ekonomi Inggris dalam tahap menguat dan juga para investor juga menantikan petunjuk baru mengenai suku bunga Bank of England atau BOE meskipun ketidakpastian mengenai waktu pemangkasan suku bunga BOE masih berlanjut pada para investor berharap bank sentral dapat menurunkan suku bunga di awal paru kedua tahun ini peluang penurunan suku bunga pada pertemuan kebijakan bulan Juni berada di bawah 50% sementara keputusan dovis untuk bulan Agustus tampaknya tidak dapat dihindari ini adalah beberapa peluang untuk adanya pemangkasan suku bunga oleh BOE ini apakah akan dilaksanakan di bulan Juni dengan persentase di bawah 50% kemungkinan atau bahkan mungkin di bulan Agustus yang berpeluang cukup besar untuk menjadi pemangkasan karena di tahun ini bagaimana kita tahu Bank Sentral Amerika Serikat The Fed yang akan memulai pemangkasan suku bunganya diikuti oleh Bank Eropa PCB dan juga dari Bank England atau BOE yang akan diikuti tentunya ini akan menjadi penggerak juga untuk volantilitas pergerakan market untuk pasangan mata uang tersebut kemudian untuk minggu ini diperkirakan untuk level resisten pertama ada di 1.2735 kemudian untuk resisten kedua di 1.2757 dalam trend bulis untuk mata uang poster link oke kita lanjut untuk pergerakan di mata uang Asia yaitu adalah di pasangan mata uang dolar yen ini bagi teman-teman yang juga trading yang suka menyukai pergerakan di mata uang dolar yen kita lihat dolar yen cukup stabil di minggu lalu walaupun kita perhatikan 4 minggu terakhir ini dalam kondisi trend kenaikan kita lihat disini harga tertinggi yang pernah dicapai ada di 150.80 ini menjadi level resisten sementara tidak terjadi breakout minggu ini tentunya disini kita perhatikan ada peluang kemungkinan untuk terkoreksi turun dengan menarjetkan level support di level 147.35 di garis M20 kita lihat di minggu ini bagaimana arah pergerakan di pasangan mata uang dolar yen di minggu ini diperkirakan untuk dolar yen sempat bergerak naik pekan ini karena para investor mengurangi ekspetasi mereka bahwa bank of Jepang atau BUG akan mengakhiri suku bunga negatif dalam beberapa bulan mendatang setelah data yang dirilis seminggu lalu menunjukkan bahwa ekonomi Jepang secara tidak terduga jatuh ke dalam resesi yang kita tahu kemarin ada beberapa informasi yang mengkonfirmasi adalah negara-negara yang lagi mengalami resesi misalnya dari negara Inggris kemudian diikuti dari negara Jepang ini juga masuk dalam masa resesi ini yang tentunya akan memberikan melemahnya untuk mata uang yen Jepang ini yang perlu diwaspadai teman-teman semua kemudian ini tentunya membuat hal ini membuat kondisi respon yang luas yang tentunya menjadi faktor kunci untuk melemahkan aset safe haven yen Jepang selain itu juga kumpetur The Fed mengatakan bahwa pada hari Kamis malam ia membutuhkan lebih banyak bukti bahwa inflasi mengalami penurunan yang artinya apa? Artinya adalah pemakasan suku bunga ini akan cenderung akan ditunda atau dalam jangka waktu yang lebih lama sehingga akan memerkuat untuk mata uang dolar Amerika Serikat sehingga sebelumnya Pak Sentral juga akan mempertimbangkan penurunan suku bunga itu semakin mendukung untuk dolar yen tetap pulis bagaimana jarak suku bunga antara dolar Amerika terhadap mata uang yen Jepang yang masih cukup jauh ini bagaimana BOG yang akan mengakhiri era suku bunga negatif ini belum melaksanakan juga atau merubah suku bunganya menjadi positif yang sebelumnya negatif dan juga dolar Amerika Serikat yang cenderung akan dipangkas tapi akan ditunda bahkan bulan Maret ini ada kemungkinan kecil akan memangkas sesuai dengan rencana ini yang membuat dolar yen diperkirakan minggu ini dalam kondisi pelemahan atau ternaik kemudian juga beberapa data Jepang pekan ini yang perlu diperhatikan diawali di hari Kamis pukul 6.50 Indonesia Barat adalah laporan untuk industrial production kemudian dilanjutkan laporan untuk retail sales kemudian pukul 12.00 di hari yang sama akan melaporkan laporan untuk BOC Core CPI dan di hari Jumat pukul 6.30 ada laporan untuk employment rate 1 jam kemudian 7.30 ada laporan final manufaktur PMI kemudian diakhiri di hari Jumat pukul 12.00 yaitu laporan untuk customer confident sekian untuk berita-berita ekonomi di negara Jepang untuk perlu dijadikan perhatian bagi teman-teman semua kemudian untuk level resistance ini karena trendnya melemah atau naik ini yang perlu diwaspadai ada di 151.63 kemudian yang kedua ada di 152.15 ini juga diwaspadai harga tertinggi sepanjang masa kemarin ini sempat tertahan di 152.000 ini bila terjadi breakout tentunya akan memicu untuk sistem yang kedua di 152.15 ini akhirnya terjadi breakout untuk harga tertinggi sepanjang masa dolar ini yang perlu diwaspadai dengan berita-berita ekonominya oke kita lanjut untuk pergerakan di indeks saham ini bagi teman-teman yang juga trading di indeks saham kita juga memiliki informasi bagaimana trend market untuk indeks saham terutama indeks saham Asia yaitu di indeks Nikky dan Seng ini bergerak dalam sepekan ke depan kita lihat di sini pergerakan untuk indeks Nikky kita awali di indeks Nikky oke bagaimana pergerakan indeks Nikky ini ada pagi ini sempat terjadi koreksi turun setelah 4 minggu beruntun ini mencapai harga tertingginya dalam trend bulis bahkan sempat mencapai harga tertinggi di indeks saham Nikky dalam 34 tahun terakhir kita lihat sini apa yang menjadi penggerak untuk indeks Nikky mengalami kenaikan minggu ini diperkirakan untuk indeks Nikky berpeluang untuk menguat kembali untuk pekan ini ini karena tertumpang oleh rally positif pasar saham di Amerika Serikat seperti FDA yang melaporkan hasil pendapatan yang lebih baik dari yang diharapkan dalam kuartal keempatnya dan tentunya pendapatan perusahaan tersebut memberikan efek di pasar ekuitas Amerika Serikat dan tentunya juga global karena banyak orang di world trade yang terus membeli yang kita tahu kalau pergerakan di saham-saham di Amerika Serikat ini cenderung mengalami kenaikan ini tentunya sebagai kiblat untuk saham-saham terutama di saham Asia ini akan mengikuti trendnya yang kita lihat tadi ada beberapa saham yang membuat cukup bagus laporan di kuartal yang keempatnya ini membuat pergerakan untuk indeks Nasdaq ini mengalami penguatan ini tentunya akan memberikan juga hal yang positif kepada indeks saham Nikki yang walaupun sudah mencapai di harga tertingginya ini ada peluang untuk minggu ini akan kembali memecahkan rekor dengan adanya berita imbas dari pasar saham di Amerika Serikat tersebut dan juga penggerak ekonomi pekan ini yaitu adalah harus diperhatikan pergerakan untuk mata uang di Jepang dolar dan juga data-data ekonomi Jepang dan juga pergerakan untuk pasar ekonomi global terutama untuk saham-saham di Amerika ini juga menjadi perhatian dan untuk level kunci di minggu ini karena dalam kondisi trend naik ada level resisten minggu ini adalah di 40.290 kemudian resisten yang kedua ada di 40.950 demikian untuk trend pergerakan minggu ini di indeks saham Nikki kita lanjut untuk pergerakan di indeks saham Hongkong yaitu Hanseng Hanseng juga sempat mengalami kenaikan dalam 3 minggu terakhir kalau kita perhatikan walaupun masih belum bisa kita lihat breakout untuk M20 ini masih tertahan di level tersebut terutama di 16.745 tepatnya sebagai level resisten kita lihat minggu ini diperkirakan untuk indeks Hanseng berpeluang untuk memperpanjang rally kenaikan pekan ini karena pendapatan pasca covid di operator platform perjalanan trip.com grup mendorong sahamnya ke level tertinggi sepanjang masa saham-saham teknologi itu menguat didukung oleh perkiraan pendapatan NIFDIA yang naik yang kita tahu saham-saham Amerika juga memberikan dukungan untuk pergerakan saham-saham Hanseng di minggu ini apakah akan terjadi breakout ini tentunya dengan adanya breakout untuk level yang saya sebutkan tadi ini akan menunjukkan adanya level lebih tinggi lagi untuk indeks Hanseng di minggu ini bagaimana data-data untuk indeks Hanseng sempat melonjak sebesar 1,5% menjadi 16.742 kemudian di hari Kamis level yang belum terlihat sejak 2 Januari sementara indeks teknologi sempat melonjak 1,8% indeks komposit Shanghai naik sebesar 1,3% dan juga CSI 300 naik untuk hari ke-8 berturut-turut untuk mengakhiri kenaikan terpanjang sejak bulan Juli 2020 dimana data-data yang kita perhatikan di sini ada peluang untuk minggu ini tren untuk indeks Hanseng akan berlanjut dan berita-berita ekonomi yang menjadi penggerak untuk minggu ini di indeks Hanseng yaitu yang tentunya perkembangan ekonomi di China juga pergerakan pasar ekonomi global dan juga berita minggu ini yaitu China manufaktur PMI yang akan dirilis di pukul 8.30 bersama dengan laporan China non-manufaktur PMI kemudian 15 menit kemudian akan melaporkan laporan untuk China ceksi manufaktur PMI di hari Jumat demikian untuk berita-berita trend indeks saham ini cenderung dalam trend bulis baik di indeks Nikkei maupun di indeks Hanseng dan untuk resisten minggu ini diperkirakan untuk indeks Hanseng ada di level 17.090 kemudian resisten kedua di 17.300 oke demikian untuk berita-berita ekonomi yang menjadi penggerak sepanjang pekan ini di edisi 26 Februari sampai 1 Maret 2024 oke sebelum saya agiri seperti biasa saya akan memberikan summary untuk berita-berita yang menjadi penggerak untuk minggu ini yang pertama adalah kekhawatiran atas suku bunga yang lebih tinggi untuk jangka waktu yang lebih lama ini berpeluang untuk membebani untuk gol di minggu ini kemudian potensi kenaikan suku bunga the Fed dan outlook permintaan yang tetap tinggi berpeluang menjadi penggerak untuk oil di pekan ini kemudian potensi kenaikan suku bunga the Fed ini juga menjadi katalis penggerak untuk euro dolar di pekan ini kemudian outlook hawkis the Fed dan juga potensi beris BOE ini berpeluang untuk membebani pergerakan monsterling dolar di minggu ini kemudian para investor juga mengurangi ekspetasi mereka kepada Bank of Jepang atau BOJ yang akan mengakhiri suku bunga negatif berpotensi untuk menopang dolar yen bergerak lebih tinggi kemudian kita kita lihat bagaimana ditopang oleh saham-saham teknologi yang menguat dan juga didukung oleh perkiraan pendapatan nefdia yang naik masih akan menjadi penggerak positif untuk pergerakan indeks dike dan hanseng di pekan ini oke demikian untuk informasi pergerakan market di minggu ini di edisi 26 Februari sampai 1 Maret 2024 semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua untuk bisa membantu analisa lebih baik lagi dan lebih mudah saya harapkan semoga informasi acara yang kita berikan ini bisa bermanfaat dan membantu bagi analisa ataupun hasil investasi trading bapak itu sekalian oke semoga sukses bagi trading anda minggu ini sampai ketemu kembali untuk berita acara weekly outlook di minggu depan oke saya sony kelapan mengucapkan terima kasih banyak saya undur diri dulu sampai ketemu kembali di acara selanjutnya terima kasih sukses untuk kita semua di minggu ini terima 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 kasih.